Dekranasda Kota Pontianak memberi pelatihan fotografi produk kria atau produk kerajinan tangan bagi pelaku usaha UMKM. Dalam pelatihan ini, Dekranasda menggandeng fotografer profesional untuk memberi ilmu-ilmu dasar fotografi produk. Pelatihan ini diberikan agar para pelaku usaha kerajinan tangan bisa menampilkan produknya secara maksimal melalui fotografi saat pemasaran secara digital. Sebab pandemi COVID-19 dinilai turut mempengaruhi perilaku konsumen dengan makin maraknya pembelian produk secara daring. Sehingga Dekranasda turut mendorong pemasaran produk secara digital. Makanya kami membantu pelaku kria khususnya di kota Pontianak selama pandemi COVID-19 ini kan banyak terpuluk. Untuk itu makanya kami lakukan pelatihan ini agar pelaku-pelaku kria bisa memasarkan produk mereka secara digitalisasi. Karena terus terang secara digitalisasi ini produk apabila difoto dari hal yang kurang yang baik tetapi kita akhirnya bisa memotak dalam keadaan yang lebih menarik, itu bisa membuat pelanggan, konsumen itu tertarik dengan produk kita. Pelatihan yang diberikan merupakan ilmu-ilmu dasar fotografi hingga proses editing dasar agar foto yang dihasilkan semakin menarik. Nanti kita akan melatih untuk pelatihan fotografi itu sendiri untuk produk, kita akan mengenali produknya dulu. Terus nanti tema yang akan kita ambil sampai branding dari produk itu untuk tema yang seperti apa di sosial media mereka. Karena nanti secara mandiri, itu tadi yang ibu bilang, kita harus bergerak secara digitalisasi, pemasaran secara mandiri, itu yang akan kita kejar melalui foto yang menarik. Nah, untuk foto yang menarik itu pada dasarnya adalah mengenali produk itu sendiri agar bisa di-create, menarik. Pelatihan ini disambut antusias oleh para pelaku usaha kerajinan tangan untuk mendukung proses pemasaran. Kalau saya secara pribadi, pelatihan ini memang sangat kita butuhkan. Karena di saat pandemi sekarang, kita biasanya sebagai pengrajin, kita biasanya sendiri akan seperti kamera. Mereka ada pertemuan open. Dengan adanya pandemi ini, otomatis kegiatan tersebut seperti itu tidak ada pendualan secara langsung. Jadi semuanya, seperti ibu wali sampaikan, kita sekarang jaman digitalisasi. Jadi digitalisasi otomatis kita menunjukkan tren yang sekarang. Kita jual secara online, membutuhkan foto-foto produk yang menarik. Keren kita sih semua bisa foto, tapi enggak semuanya bisa membuat foto produk itu menarik. Jadi kelihatan tapi sangat menyambut. Senang sekali dari PRD Trangasta menghadapkan kehatian. Pertama untuk meningkatkan bagaimana cara kami membuat produk kami tampil menarik dengan foto. Ini pelatihan yang sebenarnya sangat kami tunggu ya. Karena di masa pandemi ini, kita harus melihat digital gitu ya. Yang tadinya kita berjualan offline, pameran dan juga di galeri kita masing-masing. Sekarang kalau enggak mau, kita harus masuk marketplace kan. Kalau marketplace itu kan sudah pasti bermain di foto. Yang menarik, bagaimana membuat foto yang menarik itu tentunya kami perlu ilmu gitu. Kalau sekedar foto sih pasti bisa gitu ya. Tapi memang butuh ilmu bagaimana foto itu bisa menarik pembeli untuk membeli produk kami. Dengan pelatihan tatap muka ini, pengrajin berharap bisa lebih mudah menyerap ilmu bagaimana membuat fotografi produk kerajinan yang dapat menarik pembeli.